Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ya Nah di video kali ini akan dibahas nih tentang obat batuk berdahak yang bisa dikonsumsi umur di bawah 2 tahun jadi bisa dikonsumsi umur 0-2 tahun simak videonya terus ya Batuk berdahak pada bayi bukanlah kondisi yang mengkhawatirkan tetapi dapat membuat bayi merasa tidak nyaman dan juga akan rewel Nah oleh karena itu orang tua perlu memahami ini cara menangani batuk berdahak pada bayi dengan tepat Nah infeksi virus dan bakteri merupakan penyebab utama batuk berdahak yang sering dialami oleh bayi Beberapa contoh infeksi yang dapat menyerang saluran pernafasan bayi adalah batuk rejan, batuk krop, bronchiolitis, dan pneumonia Selain infeksi, batuk berdahak pada bayi bisa juga disebabkan oleh beberapa kondisi Nah seperti asma, alergi, iritasi saluran pernafasan naiknya asam lambung, paparan polusi seperti asap rokok atau akibat menelan benda tertentu Batuk merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan dari lendir, debu, atau sisa-sisa makanan yang masih tersangkut di tenggorokan Nah batuk sendiri dapat dibedakan menjadi 2 jenis nih yaitu batuk kering dan juga batuk berdahak Batuk kering adalah upaya tubuh untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokan bayi Nah sedangkan batuk berdahak adalah upaya tubuh untuk mengeluarkan rendir dari paru-paru dan juga tenggorokan Nah batuk berdahak sering terjadi jika bayi mengalami pilek atau lendir mengalir dari hidung ke tenggorokan Nah tidak jarang batuk pada bayi disertai dengan demam, sakit tenggorokan, kehilangan selera makan, serta hidung tersumbat Nah hal inilah yang membuat bayi menjadi lebih rewel Nah untuk meredakan batuk berdahak pada bayi gimana sih? Tetapi batuk berdahaknya tidak disertai dengan demam ataupun pilek Walaupun dahak dan lendir mengandung sel darah putih yang berfungsi untuk membantu melawan kuman Dahak atau lendir akan terkumpul di tenggorokan bayi jika dibiarkan terus menerus Nah hal ini tentunya bisa mengganggu pernafasan ya Nah oleh karena itu segera ditangani dan diberikan obat nih agar batuk berdahak bisa cepat sembuh atau bisa menghilang ya Nah salah satu obat yang disarankan dari dokter adalah epeksol drop ini Epeksol drop ini tentunya ya sudah sangat terkenal nih dan sudah umum di masyarakat Apabila pergi ke apotek dan akan membeli obat untuk mengobati bayi atau anaknya Yang mengalami batuk berdahak tetapi usianya belum ada 2 tahun nih Jangan lupa ketika membeli harus cek terlebih dahulu untuk expired date-nya atau tanggal kadaluarsanya Supaya apa? Supaya tidak mengonsumsi obat-obatan yang sudah melewati tanggal kadaluarsanya Nah untuk komposisi epeksol drop ini hanya mengandung 1 zat aktif saja yaitu ambroksol hidroklorid Nah setiap 1 ml mengandung ambroksol hidroklorid sebesar 15 mg Nah farmakologi atau mekanisme cara kerja ambroksol ini akan kita bahas ya tentunya Ambroksol HCL melegakan saluran apas mulai dari alveoli sampai trachea Dengan mekanisme kerja sebagai berikut Nah yang pertama memulihkan produksi mukus seperti pada keadaan normal Mukus itu bisa disebut sebagai dahak ya Nah ambroksol HCL mengatur sekresi mukus atau dahak pada bronkus dan menormalkan kembali sifat fisik mukus atau dahak Nah sekresi mukus atau dahak dirangsang sehingga kekentalan dahak mulai berkurang Kemudian meningkatkan aktivitas dan fungsi transporsilia Ambroksol HCL memulihkan mekanisme pembersihan daerah trachea bronkus dengan merangsang sel epitel bersilia Gerakan silia meningkat Secara morfologis terlihat peningkatan jumlah mikrofili dari sel epitel bersilia dan peningkatan aktivitas sel bersilia Kemudian merangsang produksi surfaktan atau fosfolipid aktif permukaan paru-paru Oleh karena itu efek antilekat dari surfaktan maka pelekatan antara partikel lendir dengan dinding bronkus menjadi berkurang Nah demikian juga antara partikel-partikel mukus atau dahak yang dapat menyebabkan terjadinya gumpalan-gumpalan lendir Nah ambroksol HCL diabsorsi dengan baik di saluran pencernaan Waktu paru antara 9-10 jam Nah pada pemberian berulang dalam dosis terapi tidak menunjukkan terjadinya penimbunan ya Ambroksol HCL di metabolisme menjadi beberapa metabolit inaktif Dan terutama dieliminasi sebagai konjugat glukuronat yang larut dalam air Nah ambroksol HCL memiliki toleransi yang baik sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang Nah efek sol ini diindekasikan ya untuk penyakit saluran pernafasan akut dan kronis Yang disertai dengan sekresi bronkial yang abnormal atau tidak normal Terutama pada serangan akut dari bronkitis kronis, bronkitis asmatik, pengobatan sebelum dan sesudah operasi Serta pada perawatan intensif untuk menghindari komplikasi paru-paru Nah untuk dosis atau aturan pakenya nih Nah ini kan tadi kan sudah dibilang ya bahwa bisa dikonsumsi oleh bayi di bawah 2 tahun Yaitu biasanya dalam bentuk drop atau ada alat tetesnya dengan sudah terukur ukuran-ukuran dosis yang akan diberikan Nah untuk aturan minumnya setiap tetes atau 1 drop itu mengandung 15 mg per 1 ml atau sekitar 20 tetes Nah untuk anak-anak sampai dengan 2 tahun Yang dimaksud disini adalah anak-anak usia 0 sampai dengan 2 tahun bisa mengkonsumsi epixel drop ini Dengan dosis 0,5 ml atau 10 tetes sebanyak 2 kali sehari Jadi konsumsinya cukup 0,5 ml saja atau sekitar 10 tetes ya Dan dikonsumsi itu sebanyak 2 kali sehari Nah apabila anak-anak susah minum obatnya bisa juga loh Epixel drop dapat dicampur bersama dengan sari buah ataupun dengan air Tetapi perlu diperhatikan Lebih baik jangan dicampur dengan susu ataupun dengan teh Karena ditakutkannya akan terjadi interaksi antara susu dan juga teh Sudah kita ketahui ya Apabila minum obat dicampur dengan susu Maka obat tersebut tidak akan bermanfaat di dalam tubuh Karena susu bisa menetralkan suatu zat aktif yang masuk ke dalam tubuh kita Nah jadi begini nih kondisi atau keadaan di dalamnya Dalam bok epixel drop ini Jadi botolnya seperti ini dan di dalamnya sudah ada brosur Serta ada pipet tetesnya Yaitu pipet untuk mengukur seberapa banyak dosis yang akan dibarikan kepada anak atau bayi Jangan lupa harus perlu diingat Tidak boleh menambah ataupun mengurangi dosis yang sudah ditetapkan Karena ditakutkannya apabila mengurangi Maka tidak akan berefek baik pada bayi ataupun anak yang diberikan obat ini Nah sedangkan apabila kelebihan dosis Tentunya ya akan mengakibatkan overdosis Nah selain itu ada efek sampingnya juga loh ketika minum epixel drop ini Yang pertama reaksi intoleran setelah pemberian ambroxol ACL pernah dilaporkan Tetapi jarang terjadi Kemudian efek samping yang ringan pada saluran pencernaan pernah dilaporkan pada beberapa pasien saja Jadi tidak semua pasien ya Kemudian reaksi alergi dapat terjadi dalam keadaan yang jarang Dan beberapa pasien yang terkena alergi juga menunjukkan reaksi alergi terhadap obat-obatan lain Jadi tidak hanya konsumsi epixel ini saja Tetapi dengan obat-obatan yang lain Nah reaksi yang ditemukan seperti pada kulit nih Pembengkakan wajah, dispinea dan juga demam Serta ada juga nih efek samping pada gangguan sistem imun Seperti reaksi hypersensitif tetapi itu jarang terjadi ya Nah reaksi anafilaktif termasuk syok anafilaktik dan anioderma serta pruritis itu belum diketahui Nah untuk gangguan pada kulit dan juga jaringan seputan pada efek samping epixel Seperti ruam dan urtikaria tetapi itu masih jarang terjadi Nah untuk efek samping parah pada kulit itu masih belum diketahui Nah selain itu perlu diingat nih Sebelum memberikan kepada si kecil Sebaiknya dikocok terlebih dahulu botol obatnya Supaya pak Supaya ya Hyat aktif yang terkandung di dalamnya itu tercampur secara merata Dan juga tidak ada zat aktif-zat aktif yang mengendap di dasar botolnya Jadi apabila sudah habis baru kelihatan zat aktifnya ternyata masih tertinggal di dalam botol ini Nah seperti ini ya Kondisi pipet atau bentuk pipet untuk minum obat si kecilnya Jadi sudah ada tertera dosis-dosisnya juga tuh disitu Jangan lupa tetap simpan dalam suhu ruangan ya Di bawah 30 derajat celcius Dan jangan sampai terkena paparan sinar matahari secara langsung Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih